Taman Ismail Marzuki ini memiliki 29 hektare, dalamnya terdapat berbagai gedung pertimbukan, diantaranya ada planetarium, gedung... Ayo, sekarang saya sedang berada di mana nih? Tepatnya saya sekarang berada di Taman Ismail Marzuki yang berada di Cikini, Jakarta Pusat. Nah, ini dia nih patungnya. Nah, Taman Ismail Marzuki ini diresmikan oleh Jenderal Marinir Alisa Dikin pada tahun 1968 dan merupakan tempat berkumpulnya para seniman di Jakarta. Kira-kira ada apa aja di sana? Yuk kita jalan-jalan aja yuk! Sebelum diresmikan pada tanggal 10 November 1968, Taman Ismail Marzuki ini dikenal sebagai Ruang Rekreasi Umum Taman Raden Saleh. Namun, karena pada waktu itu para seniman Jakarta terkecah belah oleh kekuatan politik, maka Alisa Dikin yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, memutuskan untuk membentuk Taman Ismail Marzuki ini untuk menyatukan para seniman itu. Nama Ismail Marzuki sendiri diambil dari nama komponis pejuang kelahiran Jakarta yang telah menciptakan lebih dari 200 lagu. Pasti pemirsa tahu deh ada lagu Halo Halo Bandung, Terus Berkibarlah Benderaku, Dan Sepasang Mata Bola, dan lain-lain. Masih banyak lagi soalnya. Dan di Taman Ismail Marzuki ini terdapat berbagai macam gedung pertunjukan. Di antaranya ada bioskop, terus teater studio, dan ruang pameran, dan lain-lain. Nah, karena itu saya kayaknya mau memutuskan untuk memilih nonton teater aja. Gimana nih Pak Mirsa? Tapi teater tuh adanya malam hari, jadi saya mau jalan-jalan aja dulu ya. Taman Ismail Marzuki ini memiliki luas 9 hektare. Di dalamnya terdapat berbagai gedung pertunjukan. Di antaranya ada planetarium, gedung teater, institut kesenian Jakarta, dan tak ketinggalan sederet tempat makan di sepanjang jalannya. Hari ini, saya janjian dengan Mas Weni. Beliau adalah seorang aktor dan salah satu tokoh di Taman Ismail Marzuki ini. Misi, maaf ganggu, maaf ganggu ya. Yang namanya Mas Bendy mana ya? Oh ini Mas Bendy. Iya, saya Hayu. Ini Mas Bendy ya yang mau nemenin saya nonton teater. Iya, mau nonton teater. Iya, tapi saya gak liat lokat karcis, ntar ini harus bayar dulu. Oh, enggak. Program ini memang tidak dikenakan karcis, artinya ini kena program apresiasi. Nah, di tim ini ada beberapa gedung. Kalau di gedung di depan itu yang sudah dalam mana petik lebih profesional memang mereka berproduksi untuk ditonton dan penonton harus membelahi karcis. Kalau ini programnya apresiasi. Yaudah, langsung aja yuk Mas. Ayo, kita lihat. Selama pertunjukan, saya begitu terlarut dengan jalan ceritanya. Mungkin memang tidak seseru jika kita nonton bioskop yang sudah dilengkapi dengan spesial efek yang cantik. Tapi, ada sensasi yang unik ketika kita bisa melihat secara dekat setiap ekspresi para actor dan artisme. Bagus ya, bisa buat pembelajaran juga. Soalnya kan aku juga ke teater, nanti ke final bisa buat study banding juga. Nah, gimana? Asik kan pengalaman nonton saya hari ini. Tapi, sebelum saya beranjak, kayaknya saya pengen nanya dulu deh. Tips bagaimana menjadi pemain teater yang baik. Nah, tipsnya kayak gitu. Ini ikutin ya, Mas? Coba dirutuk reta, pinggang meluruskan, badannya rilek, terus tarik nafas dari hidung. Seolah keubun kepala, terus tahan sebentar. Terus buang nafasnya seperti siulan. Seperti ditiup. Terus buang nafasnya seperti siulan.